Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakalan ngasih informasi tentang update harga mas Tentunya yang terbaru ya guys, di tahun 2021 Dan sebelum aku mulai, seperti biasa, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis Serta nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Nah, ini sudah sampai ke dalam, ini di Semar Nusantara Ini tempatnya di Ambarokmoplasa nomor 8A ya guys, di lantai 1 Nah, disini kebetulan aku tuh lagi pengen cari cincin Dan aku sekalian ingin update harga emas terbaru ya guys Nah, toko emas Semar Nusantara ini merupakan toko emas langgananku ya guys Karena disini itu menurut aku lengkap banget Kemudian banyak banget pilihannya Terus selalu update-update yang terbaru kayak gitu ya Jadi, toko emas ini nggak pernah sepi pembeli ya Selalu banyak banget yang datang Karena banyak yang datang dan selalu update emas kayak gitu ya Terus, toko emas ini di Jogja sendiri cabangnya ini sangat banyak banget Di antaranya ada di Ambarokmoplasa ini Kemudian juga ada di Pasar Perambanan itu ya, di depan pasar Kemudian ada di Jalan Laksda Adi Sucipto juga ada Kemudian di Hartonomol juga ada Lalu ada juga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Gandian Bantul Kemudian ada juga di Jalan Bikjen Katamso nomor 52 Gondomanan Dan di Jalan Kiai Mojo nomor 95A Yogyakarta Dan ada juga di Jalan Kalurang KM 5,58B Yogyakarta Dan untuk saat ini harga emas tuh emang lagi tinggi-tingginya ya teman-teman Tapi bagi aku emas ini merupakan cara berinvestasi paling mudah ya teman-teman Karena gampang banget dijual kayak gitu Dan emas ini sifatnya adalah fluktuatif ya Jadi harganya tuh bisa naik turun kayak gitu Jadi kita udah tau resikonya bagaimana Ini saya ambil contoh dari kemarin saya berinvestasi emas kayak gitu ya Dan saat saya lagi butuh untuk bangun rumah ini gitu ya Dan aku jual emas semuanya itu pas lagi naik-naiknya kayak gitu Jadi menurut aku saat itu menguntungkan sekali ya Dan tambah juga dengan kita membeli emas kita juga sebagai perempuan kayak gitu ya Suka karena bisa memakainya dan bisa sebagai tabungannya kayak gitu Oke disini aku akan bahas tentang estimasi berapa harganya kayak gitu ya Kemarin aku udah nanya-nanya sama mbaknya Nah ini untuk update harga emas yang batangan ya Untuk per gramnya Untuk 1 gram itu harganya ada Rp 859.000 Kemudian untuk yang 2 gram Rp 1.718.000 Kemudian untuk yang 3 gram Rp 2.577.000 Untuk yang 5 gram Rp 4.270.000 Untuk yang 10 gram Rp 8.540.000 Kemudian untuk yang 25 gram Rp 21.225.000 Nah disini saya juga kasih tau ya Karena harga emas yang saya sebutkan tadi Fluktuatif dan terus bergerak harga terkini Dan resmi untuk transaksi adalah harga di cabang-cabang Yang ada di toko emas Semar Nusantara Nah itu tadi kisaran harga emas untuk emas batangannya Dan jika kalian ingin order online Ini juga bisa ya Ini ada instagramnya Yaitu nama instagramnya adalah Semar Nusantara Ntar aku kasih di description boxnya ya Dan kalian bisa order via online disitu Nah jadi untuk kisaran harganya kemarin ya Sekarang tuh sebutannya udah kayak 10k Kayak gitu ya Untuk 10k sendiri harganya Per gramnya ini Rp 486.000 Ada juga yang Rp 465.000 Itu tergantung bentuknya juga Kayak gitu Dan untuk kadar 17k sendiri itu harganya Mulai dari Rp 720.000an Nah kelebihan di toko emas Semar ini Disini tuh lengkap banget ya Penjualannya ada dari emas berlian dan batu permata Dan semuanya sangat cantik-cantik dan selalu yang terbaru gitu ya Sehingga kita sebagai kaum hawa kayak gitu ya Tentunya akan tertarik untuk memiliki perhiasan ini Tentunya sebagai investasi ya Kelebihan selanjutnya di toko emas ini Menjual emas kadar internasional 75% Dan kadar menengah kurang lebih 45 hingga 50% Dan disini tidak menjual emas muda 37,5% ya Ataupun di bawahnya Bagi toko emas Semar Nusantara sendiri Kadar kurang lebih 50% adalah kadar khusus Yang hanya dijual di toko ini Kadar istimewa ini memiliki banyak kelebihan Yaitu perhiasan emasnya jadi lebih tahan lama Dan tidak mudah pudar Dibanding kadar lain di bawahnya Selain itu dengan kadar menengah kurang lebih 50% Dengan kandungan sekitar 50 banding 50 Antara emas murni dan bahan yang lain Kadar ini lebih terjangkau Dan kadar 75% Dengan kualitas yang tidak kalah Dengan memberikan nilai pastek tersendiri Nah ini dia Yang aku beli Aku tadi tuh niatnya Hanya beli cincin ya Yang batunya itu Warna hitam Tetapi yang aku pengenin itu tidak ada Akhirnya Aku mencari yang lain Yang penting uang yang aku planning tadi Itu harus habis ya Untuk membeli perhiasan ini Jadi udah ada bacanya sendiri Dan ini aku beli cincin Ini cincinnya ini 0,90 gram ya Ini kadar 10k dengan harga 418.500 Kemudian untuk gelangnya Ini juga kadar 10k Ini beratnya 2,90 gram Ini totalnya adalah 1.409.000 Jadi total keduanya Yang aku beli ini adalah 1.827.900 Nah karena aku tadi Rencananya 2 juta ya Habisnya Tetapi memang tidak ada Yang aku inginin Cincinnya itu Akhirnya aku beli Gelang sama cincin Ini yang model terbaru semuanya ya Teman-teman Aku suka model yang rantai-rantai Kayak gini Nah ini aku samain ya Kalau Ya di gelangnya itu Ada mainannya Kayak mata-matanya Kayak gitu ya Dan Cincinnya ini Juga aku Kasih yang ada mata-matanya Biar cocok kayak gitu Ini merupakan cara aku Berinvestasi ya manusia Karena aku ini orangnya Paling takut banget Kalau meninjang uang Kayak gitu ya Jadi solusi untuk aku pribadi Aku belikan aja perhiasan Biar kalau kita itu Mendesak kayak gitu ya Pengen menjual kayak gitu Itu rasanya sayang Dan biarlah untuk koleksi Dan bisa dijual Jika memang benar-benar Sangat membutuhkan Kemudian disini juga Di tuku semar ini Menyediakan Kartu member ya Dan member card ini Adalah suatu Kartu pelanggan Yang memiliki beberapa Fasilitas dan manfaat Dan fasilitas dan manfaatnya itu Adalah Diskon perawatan perhiasan Kemudian Diskon reparasi juga Kemudian diskon pemesanan Atau ongkos pemesanan Kemudian setiap transaksi Yang terhitung Itu Bisa jadi poin ya Mas ya Untuk cara pembuatannya itu Tinggal mengisi formulir Sesuai dengan KTP Kemudian Untuk biaya registrasinya itu Dikenakan 10 ribu aja Mungkin ini aja Video dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton video ini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.